buset nih motor bikin gue sengsara aja bisa-bisanya mau gue pas ada acara penting gini bisa-bisa gue dipecat kalau kayak gini caranya mana kemarin gue gak masuk lagi lima hari Bang ngapain dorong motor motor itu dipake Bang bukan didorong kalau emang niatnya jalan kaki ngapain repot-repot bawa motor itu ngerti niat gua emang bawa motor bukan jalan kaki ya terus ngapain didorong mesinnya mati makanya gua dorong kalau nih motor hidup gak bakalan gua dorong Oh gitu motornya mogok kenapa Bang dia tahu gua juga gua bukan tukang bengkel motornya belum dimandiin kali Bang makanya mogok gak ada hubungannya ya sama mesin jadi bandiin sampai bertahun-tahun juga nih motor bakal tetap nyala kalau emang bener kalau gitu karena spionnya Bang coba Bang pasang spionnya biar nyala masa motor Gara spionnya mau diem atau mau gua cekek nih daripada banyak bacot mending lu tunjukin dimana bengkel ada di depan buset kenapa lu gak bilang dari tadi lah kirain lu lihat makanya punya mata itu dipake bukan dijadiin aksesoris udah gua mau pulang semoga bener lagi ya motornya kalau nggak bener mending keloin kerongsokan kurang ajar ya tuh orang emangnya motor gua rongsokan apa sampai harus dikeloin hai bocah lu yang punya bengkel ini ya Bang kenapa ini motor gua mesinnya gak mau hidup bisa lu periksa gak beres bang selain aja semuanya ke sahih kayaknya ini motor emang harus turun mesin bang makanya gak mau hidup buset baru juga minggu lalu turun mesin masa harus turun mesin lagi kapan naiknya ini mesin masih turun terus kalau gak mau ya udah gak apa-apa sahih gak rugi ya udah deh lakuin aja ya gimana baiknya pokoknya ini motor harus kayak baru lagi ya beres bang abang duduk aja yang manis mau apa bang lagi bengkel motor abang mau ngapain motornya mogok juga ya gua yang punya bengkel ini apa abang yang punya bengkel ini oh jadi itu anak abang ya eh kutil lu lagi ngapain dia bukan anak gua lihat terus ah pegawai abang ya bukan tuh anak pelanggan gua lagi tambah bang sepedanya disini Bang ban sepeda saya udah selesai ditambah belum belum sebentar lagi lu lagi ngapain ini bang katanya motor abang ini mogok jadi saya bantu bongkar motornya buat turun mesin sebenarnya saya gak tahu apa aja yang harus dibongkar lebih dulu jadi saya copotin aja semuanya sepertinya saya udah berbakar jadi kang bengkel ya padahal cita-cita saya pengen jadi polwan bang motornya udah saya bongkar jadi tinggal abang ganti aja mesinnya abang gak perlu berterima kasih ke sahih cukup kasih sahih uang satu juta aja sahih udah senang kok satu juta mata lu butet bisa-bisa ya lu bongkar motor orang tambah izin ke gua lihat gara-gara lu tuh motor tinggal kerangkannya doang mana bautnya udah pada mencang lagi pokoknya gua gak mau tahu ya lu harus rakit lagi nih motor lah kok nyelainin sahih sih kan niat sahih baik mau bantu abang sakit banget hati sahih sahih udah bantu abang tapi abang malah bentak sahih kalau tahu akan begini mending sahih diem aja lah kalian bisa diem gak ini motor gua gimana masa depannya udah dibongkar begini masa gak dipasang lagi maaf bang sahih udah berusaha semaksimal mungkin serahin aja semuanya ke pemilik bengkel sahih cuma manusia biasa yang gak tahu apa-apa udah dulu ya sahih mau pulang dulu bang nanti saya kesini lagi ya kalau banyak udah selesai ditambah gimana kabar lu udah lama sekali kita gak pertepasan muka gua hampir gak ngenalin lu tadi kirain gua si sok kuatannya aja mahal yang jelas gua gak bakalan kasih tahu merek skincarenya soalnya gua gak di endorse pelit amat lu betul gue kesini mau selaturahmi sekalian minta maaf pas lebaran kemarin gua gak datang kesini karena sibuk pas lebaran banyak tamu penting yang datang ke rumah gua dari mulai pejabat CEO dan dokter pun juga datang ke rumah gua lagi berobat jalan lu sampai jatangin dokter itu temen gua kampret kenalan gua emang kebanyakan orang penting eh ngomong-ngomong anak lu pada kemana kok gak ada udah lama gua gak liat si lia sama si ruka ada di kamar mau apa mau bagi-bagi THR gua waktu lebaran gua bagi-bagi THR ke satu kampung gua sengaja nyisiin buat si lia sama si ruka masa anak orang dikasih anak saudara gak dikasih baik juga ya lu walaupun kadang gua eneg sama karyaan lu tapi untuk sekarang gua maafin tunggu sebentar ya gua panggil anak gua dulu banyak jamuan di meja tinggal makan aja tapi jangan habisin ya buset runginan doang kakak datang ke Jihyun tuh kakak gak mau nyapa gak ah males kamu aja bisa nyapa gak ah ruka juga males setahun kemarin nyapa Tanto malah disangka mau minta duit padahal emang bener mau sekalian minta duit tapi tetep aja sakit hati banget emangnya muka ruka kayak orang susah ya bukan bukan kayak orang susah tapi kayak orang yang butuh duit masih mending kamu dituduh mau minta duit dulu kakak malah dituduh mau nyolong sertifikat rumahnya keterlaluan itu orang emang gua mau nunggu siapaan sampai dituduh sekejidu makanya sekarang kakak males kalo ketemu orang tega amat tuh Tanto masa kakak ruka dituduh mau nyuri sertifikat rumah bener-bener udah habis pikir sama di luar nurul kecuali kalo kakak ruka dituduh nyuri album kpop milik anaknya baru ruka percaya gua selepet ya lu gua punya banyak uang mending gua beli sendiri daripada nyuri milik orang iya ruka kalian lagi ngapain lagi curhat ginjal ke ginjal mah ada apa Tante Jihyu nyariin kalian cepet siapa dia ga mau ah males mending si ruka aja yang nyapa liat disini aja mah bilangin kalo liat lagi bobot cantik yaudah ayo ruka kamu aja yang nyapa ga mau mah kok mama maksa sih ruka ga suka ketemu sama Tante Jihyu yaudah kalo ga mau padahal nante kalian mau bagi-bagi THR kakak tungguin apa kabar tante baik kalian apa kabar gimana dengan sekolah kalian lancar kan anak tante kemarin dapet ranking 1 di sekolahnya kalian dapet ranking berapa pasti ga ada rankingnya ya wajar sih keliatan banget dari mukanya anak tante sangat pintar kayaknya nanti bakalan nolos masuk sekolah ke luar negeri pelajaran bahasa inggris aja dapet nilai 100 udah cocok sekali ngobrol sama bule kalian sekarang udah bisa apa selain main sama minta uang jajan asal tante tau ya walaupun kami ga ada rankingnya kami sudah bisa mandiri dan cari uang sendiri iya tante kalian benar kami ini anak yang rajin dan mandiri kami sering bersih-bersih rumah ngepel nyapu nyetrika cuci piring cuci pakaian dan cuci genteng pun kami lakuin emak kita suruh tidur sama nyantai aja di rumah kapan nih bocah berdua nyuruh gua tidur sama nyantai perasaan pekerjaan rumah gua yang ngelakuin semuanya anak-anak kita akhiri saja pertemuan hari ini ya jangan lupa lusa kita akan mengadakan bazar di sekolah pembagian kelompok yang sudah bapak sebutkan tadi sudah kalian catatkan sudah pak bagus jadi mohon kerjasamanya ya untuk mempersiapkan barang atau makanan yang akan kalian jual pak untuk barang sama makanannya boleh bekas gak? makanan gak boleh bekas jadi harus steril dan baru kamu ini gimana sih? emangnya kamu mau makan makanan bekas orang? kalau barang boleh bekas tapi pasti kan masih layak pakai ya jangan sampai kalian jual rongso kan dibajar nanti ini kita semua yang jualan pak iya tadi kan bapak udah bagi-bagi kelompok terus nanti yang beli jualan kita siapa pak? kalau semuanya disuruh dagang lah iya juga ya kalian tuh usah watirin itu kalian fokus sama dagangannya aja nanti bapak yang urus itu semua bapak bakalan umumin di balai desa biar warga kampung pada datang terus nanti kalau gak datang gimana pak? masa baru buka udah shutdown? sudah bapak bilang gak perlu dipikirin kalian pikirin dagang anak aja biar yang lain bapak yang urus sudah ya jangan ada yang nanya lagi bapak mau pulang buset main pergi aja tuh guru padahal gua mau nanya kapan libur libur mulu ya lu? pas bulan puasa kemarin kita udah libur satu bulan masa mau libur lagi? gak usah munarah lu lu juga pasti seneng kan kalau libur lagi mau nanti kampren kalau mau naruh sama gua ya itu maksud gua eh eh kalian mau kemana? kau ninggalin gua buset gak ada solidaritinya ya kalian lu dagang apa? dagang sasuke sasuke apaan? sasuke uchiha jagung susuke ju gitu aja gak tau nora lu itu jasuke bukan sasuke berapa harganya? gua mau beli 5 ribuan yaudah gua beli 20 ribu seriusan lu? apa muka gua sedang ngelawak? ngelawak dan ngelawak juga muka lu tetep kayak gitu ekspresonya ekspresi kokom bukan ekspreso mending lu cepet buatin gua sibuk mau dagang juga bentar si ene sama si wanto lagi bawa jagungnya dulu ngambil jagung kemana? kakak belum bapak lurah buset orang lain udah mulai dagang kelompok lu malah pergi ke kebon harusnya kalian siapin dari kemarin mana jagungnya ngambil dari kebon orang lagi? maling ya kalian astagfirullahaladzim sungguh terlalu ya lu masa nuduh kami maling? zuzon terus ya lu kerjaannya kami ini beli ke bapak lurah enak aja ya lu pitnah kami maling lu pernah denger gak? pitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan jadi lu bisa gua laporin ke polisi atas pencemaran sama baik baik apanya lu? masa lu gak tau gua baik? temen macam apa lu? lu gak inget pernah gua tolongin pas lu sama sepeda lu kecemplung somberan? tapi sebelum nolong lu ketawain gue apa itu yang disebut temen baik? kalo itu gua hilap lu tau kan kalo humor gua receh liat lu mupil aja gua pengen ketawangit nih apalagi pas liat lu ke jangkang dari sepeda tambah bengek gua tapi sebenernya gua sangat baik kok lu gak liat muka gua bercahaya katanya kalo mukanya bercahaya itu suci gak punya dosa aura muka lu isa cuma rambut lu aja yang bercahaya ke neon dah ang gua gak jadi beli gamut gua belinya masa harus nungguin orang dari kebon? kapan datangnya tuh orang? bisa sabar gak? kalo orang sabar disayang Tuhan jadi lu tungguin nanti beberapa jam lagi juga datang semua disuruh nunggu sorry ye gua gak bisa menunggu tanpa kepastian apalagi digantung kayak gini lambung gue butuh kepastian jadi gua jajan ke tempat lain aja lah guys jangan lupa subscribe dunia pentol kpopnya subscribe guys subscribe lu lagi ngapain? lagi dagang? cang cimen cang cimen kacang cacing ketega bu cang cimen bu enggak buset cudis amat ngapain lu dagang disini? nah emang gak boleh ya? enggak juga sih tapi ini kan baju sekolah kakak jadi yang dagangnya dari sekolah kakak semua lu bocah paut ngapain ikut ikutan dagang disini? ya terserah dong suka-suka ciki orang mau usaha kok dilarang-larang lagian ini bazar apaan? yang dagangku cuma sedikitan bersyukur ada ciki biar kalian nyeramai ini bazar udah ah kakak fokus aja dagang ciki juga mau fokus dagang cang cimen cang cimen buset tuh anak gua ngundang dia buat beli dagangan gua ngapain malah ikut dagang kak beli beli apa? beli cilor kak? gak ada cilor terus adanya apa? masa gak ada cilor? adanya minuman sama cimol tapi emperi cang asap pengen beli cilor yaudah kalo mau beli cilor cari aja sana disini gak ada ih kok pedagang gitu sih? gak ramah sama sekali pedagang itu harus 5S senyum salam sapa sopan satu lagi apa sak? cek si lihat pokoknya itu ayo sak kita cabut dari sini kalian negang apa? eh bang ubin bang echan kalian mau beli? lia yuki sama suami lagi jualan batu aki sama kolor ayo bang beli barangnya bagus-bagus ada yang motif kembang janda juga ini kolornya mirip punya ayah semua ya? bukan mirip bang tapi emang punya ayah buset lu bisa-bisanya jualin kolor punya ayah pantasan tadi pagi ayah cari kolornya sendiri ternyata lu jualin abang aduin ya lu kalo kolor ayah lu jualin aduin aja sana lagi nih deh mama tadinya lia mau jualin pakaian abang tapi kata mama jualin pakaian ayah aja soalnya mama lebih kesel sama ayah ternyata malu sama si lia sama saja ya sama-sama di luar nurul kalo gua jadi lu udah kabur gua dari rumah abang jadi beli gak bang? kalo gua mau beli pergi sana kami gak ada waktu buat ngobrol gua mau beli batu aki buat rake gua ada yang bentuk lope gak? gua mau beli ada yang bentuknya rikumbang tai juga ada gua beli yang lope harganya berapa? semua batu aki disini harganya 100 ribu buset mahal amat kirain 5 ribu gak ada yang murah nih ada yang murah tapi batunya batu cadas mau nih gua bandrol 50 ribu buset lu dapet batu segidegaban dari mana? nemu di sungai mau beli gak? gua nyari batu aki bukan nyari beban yang bener aja lu masa nawarin batu cadas ke gua? ya ladian lu ditawarin batu aki asli malah dibilang mahal wajar lu mahal ada harga ada kualitas yaudah gua gak jadi beli legian gua cuma bawa uang 5 ribu ayo bin kita pergi jen cer gimana dagangannya udah laku belum? makanannya udah habis? alhamdulillah kalo gitu ayo kita hitung duitnya kita hitung untungnya dapet berapa? uang apaan ji? uang dari jualan makanan lah kan kita harus hitung masalahnya kami gak dapet uang ji maksud kalian apaan? jualan habis masa gak dapet uang? tadi banyak yang komplain katanya makanannya gak enak jadi kami kembaliin uang mereka sesuai yang ditulis di spanduk makanan tidak enak uang kembali terus itu kenapa gak ada sisa makanan di piring? siapa yang habisin? mereka bungkus buat makan di rumah katanya gak enak kenapa malah dibungkus? lah iya juga ya uang